Pemerintah mendesain penerimaan pajak pada era PBN 2018 lebih moderat dibanding penerimaan tahun ini. Tercatat penerimaan perpajakan pada 2018 sebesar Rp1.609,4 triliun atau tumbuh 9,3% dari proyeksi tahun ini, sebesar Rp1.472,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut target pertumbuhan penerimaan pajak pada era PBN 2018 tumbuh 9,3%. Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Outlook 2017 yang diproyeksikan tumbuh 14,5% dibandingkan tahun 2016. Sri menyatakan pertumbuhan penerimaan perpajakan yang lebih moderat karena pemerintah tidak ingin terlalu menekan wajib pajak di kelompok ekonomi yang disiplin membayar pajak. Sri menambahkan, pemerintah banyak menerima masukan dari para pengusaha yang khawatir dengan target penerimaan perpajakan yang terlalu tinggi. Meski begitu, Sri menegaskan reformasi perpajakan tidak akan kendor. Untuk perpajakan tahun ini akan diperkirakan mencapai Rp1.609,4 triliun. Kalau dilihat dari Outlook 2017 yang diprediksikan atau diproyeksikan penerimaan perpajakan mencapai Rp1.472,7 berarti asumsi growth dari penerimaan adalah 9,3%. Ini lebih moderat dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun ini yang akan ditargetkan di atas 14%. Kenapa kita bikin moderat? Karena kita mendengar, katakanlah orang mengatakan, jangan terlalu kuat yang akan menimbulkan banyak pressure kepada kelompok ekonomi. Dan oleh karena itu kita mencoba untuk memberikan suatu target yang lebih moderat. Namun ini tidak berarti reformasi di sektor perpajakan mengendor. Sri menambahkan, untuk meningkatkan rasio perpajakan pada tahun depan, salah satunya melalui era keterbukaan informasi atau Automatic Exchange of Information. Tidak hanya itu, Direktura Jenderal Pajak juga akan memberikan usaha lebih dari segi penerimaan PPH, PPN, dan PPNBM. Automatic Exchange of Information akan mulai efektif pada tahun 2018. Extra effort yang dilakukan oleh Direktura Jenderal Pajak dalam hal ini untuk penerimaan PPH non-migas akan meningkat sebesar 10% dan untuk PPN dan PPNBM akan meningkat sebesar 12,6%. Kita dalam hal ini akan tetap menjaga supaya kenaikan ini sifatnya adalah betul-betul melihat kepada sektor ekonomi. Selain itu, langkah perbaikan lain dilakukan dalam peningkatan data dan sistem informasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dengan membangun kesadaran pajak, insentif perpajakan seperti tax holiday dan tax allowance, serta peningkatan SDM dan regulasi. Tim Liputan, Berita 1.